Intro Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH Yang sudah mengetahui Jika menembak Dapat merampas nyawa Berteriak dengan suara keras pada saksi Rikat Elisir Budihan Lumiu Dengan mengatakan Weh, kau tembak Kau tembak, cepat Cepat weh, kau tembak Saya sangat menyesali pebuatan saya Namun saya hanya ingin menyatakan Bahwa saya hanyalah seorang anggota Yang tidak memiliki kemampuan Untuk menolak perintah dari seorang jenderal Terima kasih Sebelum ke Bu Ngoto Hasibuan Saya mau ke Bu Irma terlebih dahulu Tadi kita lihat jelas Bu Pada saat filler awal memulai segmen 2 ini Klaim berbeda dinyatakan Oleh kuasa hukum Fadis Sambu Bahwa bukan seperti yang dibacakan oleh JPU Weh, tembak weh Tapi kemudian klaimnya adalah Hajar Cap Respon Anda Hajar ya Kita kan bicara soal time itu Tapi saya mau kasih catatan dulu juga ya Catatan demokrasi Karena harusnya 2 rekan saya hadir disini Susno Duwaji dan Kamarudin Siman Juntak Yang akhirnya tidak jadi hadir Karena dicekal Supaya pemirsa juga tahu Kita ini bicara soal demokrasi Tapi kasihan sudah diundang Tapi tidak bisa tampil At least sebagai seorang teman Saya harus mengungkapkan itu Jadi Pak Susno Duwaji dan Pak Kamarudin Siman Juntak Dibatalkan tampil di catatan demokrasi Anyway Saya prihatin, saya sedih Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi Dan saya pikir beliau berdua juga jadi sakit hati Dan tersinggung dan merasa bahwa diremehkan Anyway Kata hajar Kita bicara ya soal kata hajar Kalau dari etimologi Kata hajar itu sendiri artinya menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah Ketika kamu memukuli orang supaya dia kapok Ya hajar Itu etimologinya berasal dari bahasa Arab Yaitu hadza ajrikum Artinya ini adalah imbalanmu Oke Nah Febri itu menarasikan hajar itu Baru setelah dia diangkat menjadi kuasa hukum Sebelumnya tidak ada Tidak ada kata hajar Karena yang saya dengar di BAP itu semua adalah kata tembak Jadi gini Hukum itu tidak bisa menjadi retorika Ya kan Saya kebetulan belajar sastra di Universitas Indonesia Mari kita bicara soal kata-kata Ya kan Hajar itu kata yang generik Nomor satu Nomor dua Ketika kita pakai kata hajar Itu harus ada konteksnya Dan harus dilihat penggunaannya Kalau orang lagi ada makanan di atas meja Hajar Hajar bang Ada arsik Hajar Ada ikan teri Hajar sepak bola Nah ketika Sambo mengatakan hajar Itu harus ada konteksnya Jadi Febri tidak bisa hanya mengambil kata itu Lalu melepaskan segenap konteksnya Konteks Menegasikan Apa yang terjadi pada saat itu Dimana mengapa dan Kenapa dia mengatakan kata-kata Either hajar atau tembak Akhirnya menjadi satu kata yang sama Kenapa Karena ketika bilang hajar Dia memberikan pistol yang berisi peluru penuh Kalau kamu bilang hajar lalu kamu kasih rotan Maka Icat akan memukul dengan rotan Kalau kamu bilang hajar Tapi tidak ada senjata Mungkin dia akan memukul dengan tangannya Konteksnya ketika Sambo bilang hajar dan menyerahkan itu Glock Berisi 17 peluru Maka konteksnya adalah dia suruh Bunuh Kenapa? Karena ada isi pelurunya Kalau dia kasih Pestol yang kosong Tidak akan mati mungkin Joshua Lalu yang ketiga Kita itu memang Harus memaknai Bahwa arti dari kata itu Harus relevan Jadi yang dikatakan oleh Febri Diansah Dengan Dia tidak Menyuruh membunuh Dia menyuruh menghajar Itu adalah Logika Yang di Pelintir Yang tidak ada konteksnya Jadi kalau saya bilang Kalau mau bicara hukum Bicara juga kita bicara soal tata bahasa Akhirnya ya kan Karena kan akhirnya hukum diterapkan dalam bahasa Bagaimana jaksa bisa merumuskan dakwaannya Bagaimana juga kuasa hukum bisa memberikan pembelaannya Menurut saya pembelaan Febri Diansah itu Tidak ada esensinya Tidak ada substansinya Karena hanya permainan kata-kata Nanti ada beliau ini Pak Oto Hasibuan Bahwa apakah hukum itu bisa sekedar retorika Menurut saya Tidak bisa Walaupun saya bukan ahli hukum Di pelintir dengan maksud apa ini? Di pelintir bahwa Dia ingin meringankan hukuman Bahwa sambo itu tidak seru bunuh Bahwa sambo itu sebenarnya Mau menyelamatkan Eliezer Itu yang juga disampaikan Yes Bagaimana mau menyelamatkan Eliezer Ketika kamu mengajak orang Untuk menjadi pembunuh Iya kan Tadi sudah diceritakan oleh Abang Ronnie Tidak bisa dilihat peristiwa itu Berdiri sendiri Ketika dia bilang hajar Sebelumnya dia sudah minta Kepada Ricky Rizal Untuk membunuh Ricky Rizal bilang No thank you I don't have the guts Saya tidak punya Mental yang cukup kuat Untuk melakukan itu Kenapa Eliezer? Karena dia anak bawang Tadi yang dikatakan oleh Abang Ronnie Dia baru 6 bulan Bekerja di situ Ricky Rizal itu sudah Lebih dari 3 tahun Karena Joshua sendiri Sudah lebih dari 2 tahun Anak bawang Anak baru Yang tidak punya Kesempatan untuk Senu Saya hanya mau Mengatakan bahwa Sudahlah Febri Diansah Nyawa yang sudah Hilang itu Tidak bisa dikembalikan Iya kan Bahwa Yang dirasakan oleh Keluarga Joshua Yang dirasakan oleh Mamanya Apapun yang kita lakukan Di sini Tidak akan mengembalikan Nyawanya Tadi saya bicara Dengan Abang Ronnie Tapi apa yang kita lakukan Sesudah itu Juga mempengaruhi Ketika orang memfitnah Melecehkan hukum Melecehkan akal sehat Lalu kemudian Merekayasa Dan berbohong Tidak mengakui kesalahan Itu kan jadi Bertubi-tubi Luka batin Dan Sakit hati keluarga Kehilangan anak Aja sudah sakit sekali Bang Tapi ketika Anakmu dibilang Sebagai Penjahat kelamin Sebagai orang Yang melakukan perkosaan Itu menurut saya Luar biasa jahatnya Karena apa Karena itu Narasi yang dinyanyikan Tanpa bukti Tanpa fakta Tanpa ada visum Tanpa ada apapun Saya punya satu pertanyaan Kepada Febri Diansa Kalau mau bicara Soal perkosaan Di Magelang Apakah pernah dilaporkan Saya mau tanya Kepada beliau Abang Oto Itu Saya panggilnya Opung Apakah bisa Orang membahas Sesuatu yang tidak Pernah dilaporkan Jadi Jangan terlalu jauh Eksepsinya itu adalah Soal pelecehan seksual Soal bagaimana Urusan di Magelang Pertanyaan saya Apakah Urusan di Magelang Pernah dilaporkan Tidak pernah Jadi ini ngomong nih Azasnya Dasarnya apa Buktinya apa Laporan tidak ada Kenapa Jadi di Jadikan sebagai Pembelaan Jadi yang diulaikan Dalam dakwaan Tidak ada sama sekali Tidak ada Menaik pelecehan seksual Kalau saya kehilangan Kalau saya kehilangan handphone Saya harus lapor ke polisi Kalau enggak Enggak akan bisa dicari Tidak bisa disidik Tidak bisa diinvestigasi Tidak bisa dicari Buktinya Kenapa Karena kau hanya Bercerita kepada Tetanggamu Bercerita kepada Orang-orang yang Ada di sekitarmu Dan tidak bisa Seperti itu Ada polisi Suaminya juga polisi Kok Sambo itu bintang 2 Jangankan perkosaan Mobil hilang aja Pasti lapor kok Jadi Aneh menurut saya Kalau kita bicara Soal pelecehan seksual Lalu juga Febri Bicara soal bagaimana Itu mengganggu Harkat martabat Lalu dia tidak membunuh Saya bilang itu nonsense Oke Tadi Anda sampaikan Mungkin ini adalah Kemudian Strategi untuk Memelintir Beberapa fakta Nah saya mau langsung Ke Bung Otto Kalau Anda mengikuti Kemana secara utuh Begitu ya Bagaimana jalan persidangan Hari pertama Dan juga hari kedua Hari ini Termasuk juga Eksepsi yang dibacakan oleh Kuasa hukum dari Ferdi Sambo Dari materinya saja lah Kalau Bung Otto Bisa amati apa Catatan-catatan Ya Jadi saya tidak bermaksud Mengomentari Kasusnya ya Karena ini tangani Para lawyers Saya hanya memberikan Suatu analisis lah ya Analisis Catatan lah Islahnya Dalam rangka Pendegakan hukum Saya pertama-tama Mau dilihat dulu Dari awal Supaya kita runtut ya Tadi ada Bicara tentang Eksepsi Kenapa sih Dia harus eksepsi Pada saat yang Persamaan Saya teringat Ketika saya juga Melakukan pembelaan Terhadap Jessica Saya tidak tahu Ini adalah Mereka mau ikuti Atau tidak Tapi Betika Jessica Memang saya langsung Mengajukan eksepsi Nah Eksepsi ini Sebenarnya Supaya masyarakat tahu Ini adalah Tangkisan Yang dilakukan Seorang pengacara Terhadap dakwaan Jaksa Sepanjang Menyangkut Hanya formalitas Daripada dakwaan Jadi ini tidak Masuk subtansi Bukan materi Bukan materinya Tidak Materinya itu Tidak Subtansi Nah kedua Di samping itu Di dalam praktek Kebetulan saya juga Mengajarkan ini Di Undang Segajamada Sering juga saya katakan Kadang-kadang Pengacara itu Punya strategi Kadang-kadang Dia tahu sebenarnya Eksepsi ini Tidak terpenuhi Tetapi Ini adalah Eksepsi ini adalah Satu Kesempatan emas Buat seorang advokat Untuk bisa Menyampaikan Gagasan Pemikiran dia Ketika dia Melakukan pembelaan itu Sehingga dia Bisa memberikan Acuan Perdoman Pada hakim Ini loh Kira-kira Peristiwa yang sebenarnya Sehingga hakim itu Bisa terbawa Kepada arah pikiran dia Ini strategi Dari seorang lawyer Dia tahu Tidak akan diterima Tapi dia bisa Berupakan Katakanlah Ini pokoknya Masuk dalam Rana publik Yang begitu besar Tekanan publik Nah kalau Apokatnya itu Pintar Dia akan bisa Membuat pembelaan Yang bisa merubah Cara berpikir Daripada masyarakat Hal ini kita bisa Lakukan pada waktu Di Jessica Tapi kemarin Saya lihat Ini tidak dimanfaatkan Dengan baik Karena hanya Mereka masuk Hanya dalam Kerangka-kerangka Formalitas saja Tidak cermat Dan sebagainya Tidak ada isu Yang sedemikian rupa Yang bisa Mempengaruhi publik Bahwa Keyakinan publik Masih tetap saja Seperti semula Itu yang pertama Kedua Kalau kita Mencermati perkara ini Kita Melihatnya Ini pertarungan Argumen Antara Jaksa Dengan Apokat Jaksa Mengatakan Seperti itu Saya sendiri Terus terangkat Sebelumnya ini Saya belum Tidak sebelum Dibacakan oleh Jaksa Dahuan ini Saya belum Menangkap Sebenarnya Rangkaian cerita itu Benang merahnya Dari awal sampai akhir Masih terputus-putus Selama ini Karena tidak ada Yang Terkait semuanya Tetapi Saya katakan Kalau kita Lihat dakwaan Jaksa Kalau betul-betul Jaksa bisa Membuktikan dakwaan ini Ini serius banget Kalau betul-betul Dia bisa Buktikan dakwaan itu Ini jelas Perencanaan Dan hukuman mati 340 berlaku Kalau betul-betul Dia bisa Buktikan itu Sekarang Apokat Memberikan Argumen Yang berbeda Dia mengatakan Bahwa Tidak hajar Dan sebagainya Saya pikir Soal hajar Tidak hajar Ini saya Tidak tahu Kenapa jadi Ini Saya pernah Memberikan ulasan Di ILC Tapi itu Dalam rangka Analisis Bukan bicara Fakta Ini kan Tidak boleh Dikutip Begitu saja Saya tidak Mengatakan Mereka Mengutip itu Tapi saya Hanya mengatakan Ini argumen-argumen Andaikan-andaikan Tetapi Dalam ini Ini kan Rangkaian Peristiwa Rangkaian Peristiwa Dari awal Pertama Diberitahukan Kepada Sambu Bahwa Ada Pelecehan Pada dia Setika itu kan Sudah mulai ada niat Ada jedo waktu Ada jedo waktu Ada waktu yang berpikir Tidak harus berhari-hari Dalam waktu itu juga Dia tenang berpikir Untuk merancana sesuatu Dia ambil Apa namanya Glove Carung tangan Dan sebagainya Nah ini mungkin Akan menjadi Pertimbangan hakim Nah tetapi Yang paling penting Saya lihat adalah Argumen yang disampaikan Oleh advokat ini Dia mengenampikan Tentang Pelecehan Ya kan Terus terang aja Saya Ini sujektif Mungkinnya Bagi saya Apapun yang dikatakan Terbukti atau tidak Terbukti Pelecehan Tidak mengubat Da'wahan jaksa Karena Apa argumen Tentang pelecehan Ini hanya Soal motif Tapi perbuatan itu Sendirikan Dilakukan Pembunuhan itu Dilakukan Ya kan Nah direncanakan atau tidak Nanti jaksa yang memuntikkan Tapi Fakta bahwa ada Dibunuh itu Jelas Jadi Tidak berarti Gara-gara dilecehkan Lantas tidak ada Pembunuhan Jadi argumen ini Tidak mematahkan dakwaan Menurut saya Tapi seberapa sulit Kemudian Bagi JPU Untuk membuktikan Sesuai dengan Pasal yang berlaku 340 Kalau dari dakwaan Yang saya lihat Tidak sulit Buat dia ini Gari dari Setelah saya lihat Dakwaan itu ya Terus terungguh aja Sebelumnya saya gak melihat ini Karena terperinci kok Dia punya Apa Urayan dia itu Jelas sekali Meskipun tangkisan Dari kuasa hukum Tangkisannya hanya Tidak Saya lihat Tidak Kalau eksepsi Menurut saya itu Tidak begitu strong Nah kemudian Yang saya lihat adalah Bahwa Argumen Mengatakan Pelecehan-pelecehan Ini ditekankan Ini tidak bisa Mematahkan dakwaan Hanya soal motif Nah Kalaupun Umpamanya Seandainya Berhasillah mereka Membuat argumen Bahwa betul Bahwa dia membunuh Gara-gara Ada pelecehan Pembunuhannya kan tetap Berarti ada dendam juga Berarti kan Bisa juga Daksa memutar ini Menjadi bahwa kau dendam Kau rencanakan pembunuhan Bisa lebih berat juga Nah Tetapi Apa keuntungan Si Advokatnya Mungkin Hakim akan berpikir Kalau betul Karena Dilecehkan Ini alasan Untuk meringankan Saja Apakah Hakim terpengaruh Dengan itu Tapi biasanya Hakim tidak Tidak akan terpengaruh Gara-gara saya Diperkosa Lantas saya membunuh Itu biasanya Tidak akan Meringankan Tindakan yang dilihat Biasanya seperti itu Bang Otto Ini kan ada sejumlah Terdakwa Apakah 340 ini berlaku Untuk semuanya Karena dari Bang Roni Sudah menyangkal Harusnya penerapan Pasal 51 KUHP Karena menerima Perintah atasan Tidak bisa dipidana Apakah Barada Eliezer Akan tersisikan Tidak mendapatkan pidana Bagaimana dengan Putri Chandrawati Riki Rizal Dan yang lainnya Sesaat lagi Bang Otto Di Job Kita harus cedari luarnya Disyatatan Demokrasi